Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara. Di sini saya akan membahas soal UTS untuk mata kuliah manajemen biaya semester 3. Saya dari manajemen 21, jadi soal ini merupakan soal yang saya kerjakan di semester 3 kemarin ya. Untuk manajemen biaya semester 3 ini, jadi waktu saya itu ada 6 soal di mana untuk soal materinya terdapat 4 atau soal teori ya, dan untuk soal penghitungannya itu hanya ada 2 yaitu nomor 5 dan nomor 6. Langsung saja untuk pembahasan nomor 5, di sini disediakan beberapa akun yang memang sudah diketahui ya. Akun-akun ini itu dapat digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, di sini ada PT Jumbo menunjukkan data yang belum lengkap berkaitan dengan aktivitasnya selama tahun 2021. Di sini kita lihat juga bahwa dimintanya itu lengkapilah terlebih dahulu data yang belum diketahui, dan kemudian sesuainlah laporan rugi lapa. Jadi, kita ada 2 tugas di sini. Yang pertama harus melengkapi datanya dulu, atau akun-akun yang belum diketahui nominalnya, lalu adalah menyusun laporan laba rugi. Nah, untuk mengetahui akun-akun yang belum nominal tersebut, di sini kan ada nomor ya, seperti pembelian bahan baku 1, biaya bahan baku 2, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya teman-teman itu tidak perlu mengejarkan misalnya secara berurutan gitu. Harus nomor 1 dulu, nomor 2 itu tidak perlu, tapi kerjakan yang memang akun-akunnya itu mendukung. Jadi kan untuk kita misalnya menghasilkan biaya bahan baku itu, ada akun-akun apa saja yang harus dimasukkan, atau biaya-biaya apa saja yang harus dihitung. Nah, jadi hitung yang sekiranya kita cuma perlu mencari satu biaya saja gitu, untuk yang tidak diketahui itu hanya satu biaya saja yang perlu dicari. Nah, langsung saja ke pembahasan soalnya. Di sini saya mengerjakan nomor 2 dulu, karena memang nomor 2 ini yang nilai-nilai yang lainnya itu tersedia. Di sini ditanyakan untuk biaya bahan baku ya, nomor 2. Di sini dapat dilihat biaya bahan baku nomor 2. Nah, di sini saya menggunakan untuk perhitungan biaya produksi, di mana biaya produksi sama dengan biaya bahan baku, ditambah tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead. Nah, biaya produksinya diketahui di sini tadi total biaya produksi itu 4.712.500, dikurangi, sorry, sama dengan X ditambah 2.187.500 sebagai biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya itu sebesar 1.400.000. Nah, di sini biaya bahan bakunya itu saya misalkan sebagai X, ini sebenarnya teman-teman bisa bebas ya, mau dimisalkan sebagai X, sebagai Y, atau disebut saja biaya bahan baku itu bebas, tapi di sini saya mau misalkan sebagai X agar lebih mudah, lalu karena perpindahan ruas, dan dikalikan dengan negatif untuk membuat si X ini positif, maka X atau biaya bahan baku ini sama dengan 4.712.500, dikurangi 2.187.500, dikurangi 1.400.000, sama dengan 1.125.000. Nah, jadi dapat kita ketahui nih, kalau biaya bahan bakunya itu adalah sebesar 1.125.000 rupiah. Nah, lalu setelah kita mengetahui juga, sekarang kita akan mencari yang pertama tadi, yang pertama itu di sini nomor 1 itu pembelian bahan baku, karena kita tadi sudah mengetahui ya biaya bahan bakunya berapa, di sini kita akan menghitung untuk pembelian bahan bakunya, di mana biaya bahan baku sama dengan persediaan awal bahan baku, ditambah pembelian bahan baku, dikurangi persediaan akhir bahan baku, persediaan bahan bakunya baru saja kita hitung, yang ini, 1.125.000, sama dengan 125.000 untuk persediaan awal bahan baku, ditambah X, X itu pembelian bahan baku yang akan kita hitung, dikurangi persediaan akhirnya, yaitu 187.500. Maka X di sini, karena ada perpindahan ruas, dapat dihasilkan sebagai 1.125.000, dikurangi 125.000, ditambah 187.500, maka dapat dihasilkan untuk pembelian bahan baku atau ini, yaitu sebesar 1.187.500. Kita sudah mendapatkan nomor 1 dan nomor 2, lalu kita lanjutkan ke nomor 3. Di sini ada biaya produk pemanufakturan, dengan untuk mendapatkan biaya produk pemanufakturan, kita dapat menggunakan rumus untuk menjumlahkan persediaan awal produk dalam proses, ditambah tetap biaya produksi, dikurangi persediaan akhir produk dalam proses. Nah, kita yang dicari itu ternyata adalah persediaan awal produk dalam proses. Di sini ya, untuk nomor 3, produk dalam proses awalnya tidak diketahui, jadi kita di sini menggunakan biaya produk pemanufakturan yang sudah diketahui, kita hanya tinggal mencari persediaan awal produk dalam proses. Nah, untuk biaya produk pemanufakturannya itu sebesar 4.862.500, sama dengan persediaan awal produk dalam proses atau dimisalkan dengan X, ditambah 4.712.500 untuk tetap biaya produksi, dikurangi 200.000 untuk persediaan akhir produk dalam proses. Maka X atau persediaan awal produk dalam proses adalah 4.862.500, dikurangi 4.712.500 dan ditambah dengan 200.000. Maka persediaan awal produk dalam prosesnya adalah 350.000. Ini merupakan untuk persediaan awal produk dalam proses atau nomor 3. Lalu next di nomor 5, kita ditanyakan, kita nggak nomor 4 dulu, tapi yang memungkinkan untuk dihitung terlebih dahulu adalah nomor 5. Nomor 5 itu kita ditanyakan tentang biaya produk terjual, bisa dihitung dengan biaya produk tersedia dijual, dikurangi dengan persediaan akhir produk jadi, yaitu Rp5.775.000, dikurangi Rp762.500.000, dan hasilnya adalah Rp5.012.500.000 untuk biaya produk terjual. Nah, setelah nomor 5 atau biaya produk terjual ini kita ketahui, kita dapat menghitung biaya persediaan awal produk jadi. Kita di sini menggunakan rumus biaya produk terjual, yaitu persediaan awal produk jadi ditambah biaya produk pemanufakturan, dikurangi persediaan akhir produk jadi. Jadi, biaya produk terjualnya tadi itu Rp5.012.500.000, persediaan awal produknya X, biaya produk pemanufakturannya Rp4.860.000.000, dan persediaan akhirnya itu Rp762.500.000. Maka, persediaan awal produk jadi-nya itu sama dengan Rp5.012.500.000, dikurangi Rp4.860.000.000, ke nomor selanjutnya, nomor 6 di sini ditanyakan laba kotor. Laba kotor adalah penjualan dikurangi biaya produk terjual. Di sini penjualannya Rp9.262.500.000, dikurangi Rp5.012.500.000, yaitu sebesar Rp4.250.000. Lalu selanjutnya, di sini kita akan menghitung biaya administrasi dan penjualan. Kita bisa menghitungnya melalui laba sebelum pajak, di mana laba kotor dikurangi biaya administrasi dan penjualan ini, sama dengan laba sebelum pajak ya. Laba sebelum pajaknya Rp1.787.500.000, sama dengan Rp4.250.000.000 untuk laba kotor, dikurangi X, yaitu biaya administrasi dan penjualannya. Maka X adalah Rp4.250.000.000, dikurangi Rp1.787.500.000, atau biaya administrasi penjualan adalah laba kotor, dikurangi laba sebelum pajak. Maka biaya administrasi dan penjualan atau X nilainya adalah Rp2.460.000.000, Rp2.500.000.000. Yang selanjutnya, kita akan menghitung laba bersih. Laba bersih itu adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak. Di sini kita akan menghitung pajaknya ya, melalui laba bersih. Lalu laba bersihnya diketahui Rp1.200.000.000. Laba sebelum pajaknya diketahui Rp1.787.500.000. Kita di sini menghitung pajaknya. Maka dipindah ruaskan, X yang menjadi positif dari sebelah kiri, ternyata pajak adalah laba sebelum pajak dikurangi dengan laba bersih. Nah, laba sebelum pajaknya adalah Rp1.787.500.000. Laba bersihnya Rp1.200.000.000. Maka pajaknya sama dengan Rp580.000.000. Nah, kita sudah menghitung akun-akun yang memang tidak diketahui ya, dari mulai Rp1.000.000.000 sampai ke Rp8.000.000. Nah, sesuai perintah soal, setelah kita melengkapi yang tidak diketahui tersebut, kita harus menyusun laporan laba rugi untuk tahun 2021. Nah, di sini adalah laporan laba rugi PT. Jumbo per tahun 2021, di mana penjualannya yaitu Rp9.262.500.000. Biaya produk terjual atau HPP-nya Rp5.12.500.000. Berarti ini dikurangi laba kotornya adalah Rp4.250.000. Lalu biaya administrasi penjualannya Rp2.462.500.000. Lalu dikurangi untuk mendapatkan laba sebelum pajak, sehingga dia klikon Rp1.787.500.000. Dikurangi lagi dengan pajak yaitu sebesar Rp5.887.500.000, maka hasilnya laba mercinya itu Rp1.200.000.000. Dan itulah pembahasan untuk nomor lima. Nah, untuk pertanyaan dan lain-lain, saya harap teman-teman sudah memaksimalkan untuk bertanya pada sesi mentoring ya. Ini hanya untuk recall memory materi saja. Video ini dibuat hanya untuk itu. Jadi kalau misalnya ingin bertanya, sebaiknya ikut mentoring. Lalu yang nomor enam. Di sini PT Anda memiliki saldo persediaan bulan Desember 2021 sebagai berikut, di mana pada 1 Desember sampai 31 Desember, biaya bahan baku itu sebesar Rp2.715.000. Dan juga ini ada, di sini ada typo ya. Ini persediaan akhir bahan bakunya itu Rp3.045.000. Dan produk dalam prosesnya itu sebesar Rp3.660.000. Ini sebenarnya banyak typo. Jadi waktu itu memang ada direksi untuk perbaikan. Jadi di sini diketahui saja langsung persediaan awal bahan bakunya itu sebesar Rp2.715.000. Pembelian bahan bakunya sebesar Rp6.900.000. Yang ini ya, yang selama bulan Desember memilih bahan baku. Lalu persediaan akhir bahan bakunya itu yang ini, yang Rp3.445.000. Nah langsung saja di sini soal ini itu meminta kita untuk menghitung biaya utama atau prime cost. Lalu kita juga harus menghitung biaya konversi. Kita juga harus menghitung harga pokok produksi atau CGM dan juga harga pokok penjualan atau CGS. Dan juga kita harus menghitung berapa besarnya penjualannya gitu ya. Langsung saja untuk yang pertama, biaya utama atau prime cost. Prime cost dihasilkan dari menjumlahkan biaya bahan baku dengan upah langsung. Tapi tadi biaya bahan bakunya belum diketahui. Maka kita harus menjumlahkan persediaan awal bahan baku dengan pembelian bahan baku. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Itu Rp2.715.000. Ditambah Rp6.900.000. Dan dikurangi Rp3.045.000. Hasilnya biaya bahan bakunya adalah Rp6.570.000. Dengan upah langsung Rp6.480.000. Maka prime cost atau biaya utamanya adalah Rp13.050.000. Jadi besarnya biaya utama adalah Rp13.050.000. Yang kedua, kita diminta untuk mencari biaya konversi. Dimana untuk menghitungnya adalah dengan menjumlahkan biaya overhead dengan upah langsung. Yaitu Rp10.500.000. Dijumlahkan dengan Rp6.480.000. Dihasilkan Rp16.980.000. Lalu selanjutnya di sini ada menghitung harga pokok produksi atau CGM. Dimana untuk menghitung harga pokok produksi kita harus mengetahui produk dalam proses awal. Dijumlahkan dengan biaya produksi dan dikurangi produk dalam proses akhir atau persediaannya ya itu. Untuk biaya produksi itu belum diketahui di soal. Maka kita harus menjumlahkan antara biaya bahan baku, upah langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Biaya bahan bakunya tadi diketahui Rp6.570.000 dari sini ya. Nah, ini lalu ditambah dengan upah langsungnya Rp6.480.000 ada pada soal dan biaya overheadnya juga Rp10.500.000 ada pada soal. Maka biaya produksinya itu sebesar Rp23.550.000. Maka untuk CGM atau harga pokok produksi itu ada produk dalam proses awal ditambah biaya produksi dikurangi produk dalam proses akhir sama dengan Rp3.660.000 ditambah Rp23.550.000 dikurangi Rp3.420.000 maka totalnya, besarnya harga pokok produksi adalah Rp23.790.000. Lalu di sini kita akan menghitung harga pokok penjualan atau CJS. Untuk rumusnya di sini ada CJS sama dengan persediaan awal perut jadi ditambah CJM dikurangi persediaan awal perut jadi. Persediaan awal yang kita tahu di soal Rp3.000.000 lalu CJM sudah dihitung ini Rp23.790.000 dan juga untuk persediaan akhirnya ada di soal Rp3.075.000 maka CJS-nya adalah Rp23.715.000 jadi besarnya harga pokok penjualan adalah Rp23.315.000. Dan yang terakhir di sini kita harus menghitung besarnya penjualan. Penjualan itu adalah laba bersih ditambah harga pokok penjualan, ditambah biaya administrasi dan umum dan biaya penjualan. Jadi besarnya penjualan adalah Rp27.930.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan UTS mata kuliah manajemen biaya semester 3. Saya harapkan semoga teman-teman dapat mengerjakan UTS dengan sangat baik, dapat belajar dengan sangat baik, mengisi dengan sangat baik, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Good luck untuk UTS-nya semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!